Halo guys, selamat datang di channel saya Indies B2 kali ini saya memperbagi pengalaman ataupun sharing tentang cara mengatasi aplikasi Xiaomi Redmi Note 7 aplikasi Google Spreadset tidak bisa dibuka padahal paket internetnya ada padahal tidak gangguan padahal aplikasinya sudah diupdate tapi kalau dibuka itu tidak bisa alias loading doang ataupun muter-muter doang oke lah, langsung saja kita ke solusinya di habis Xiaomi Redmi Note 7 kita harus pencet dulu pengaturan ataupun setelan HP ini dia pengaturan ataupun setelan kita pencet kemudian sampai di pengaturan ataupun setelan HP kita pencet kartu SIM dan jaringan seluler, ini dia kita pencet kartu SIM dan jaringan seluler kemudian sampai disini kita pencet SIM 1 atau SIM 2 yang kita gunakan untuk internetan, disini saya menggunakan SIM 2 kemudian kita pencet nama titik akses kemudian disini kita pencet tambah di bagian kiri bawah kemudian disini kita cukup mengisi nama dan APN yang lainnya biarin saja untuk nama kita isi AHA kemudian simpan ataupun OK untuk APN kita isi AHA juga AHA kemudian OK jadi cukup nama dan APN yang lainnya biarin kemudian kita pencet lainnya yang ada di bawah tengah ini dia lainnya kita pencet kemudian kita simpan setelah itu kita beralih ke APN AHA sampai checklistnya berwarna biru jika sudah berwarna biru sekarang silakan teman-teman aktifkan mode pesawat agar sinyalnya hilang setelah itu matikan kembali agar sinyalnya muncul nah setelah itu barulah aktifkan data selulernya jika data selulernya sudah aktif jaringan 4G nya sudah muncul sekarang silakan teman-teman buka kembali aplikasi google spreadset nya maka akan bisa dibuka dan normal kembali oke semoga bermanfaat dadah guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati